Polisi telah menetapkan Jumadil Al-Fajri dan Layli Atik Supriyatin sebagai pelaku pembunuhan manajer HRD bernisial RHW. Sebelumnya, mayat RHW ditemukan termutilasi di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 16 September 2020. Kedua pelaku pun ditunjukkan saat polisi mengelar konferensi pers di Mapolde Metro Jaya pada Kamis 17 September 2020. Kapolde Metro Jaya, Irjen Polnana Sujana menuturkan kasus pembunuhan berawal dari pelaku Layli yang berkenalan dengan korban. Keduanya, berkenalan di aplikasi kencan Tinder dan melanjutkan komunikasi via WhatsApp. Rubanya, perkenalan Layli dan korban merupakan jebakan yang telah direncanakan kedua pelaku. Korban dan Layli bersepakat untuk bertemu di salah satu apartemen di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat pada tanggal 7 September 2020. Kamar tersebut disewa selama 3 hari, yakni dari tanggal 7 hingga 9 September 2020. Pada tanggal 9 September, ternyata pelaku Fajri sudah lebih dulu masuk dan bersembunyi di kamar mandi. Ketika korban dan Layli sedang berhubungan intim, Fajri keluar dari tempat persembunyiannya. Pelaku Fajri memukul kepala bagian belakang korban menggunakan batu bata sebanyak 3 kali. Fajri juga melakukan 7 tusukan kepada RHW hingga korban meninggal dunia. Setelah tewas, korban dimutilasi menggunakan gergaji dan golok. Jenesah korban dimutilasi menjadi 11 bagian dan dimasukkan ke dalam koper dan tas ransel. Potongan tubuh korban yang dimasukkan ke dalam koper dibawa ke apartemen Kalibata City pada Sabtu 12 September 2020. Baru pada Rabu 16 September 2020, mayat korban ditemukan. Kedua pelaku pun telah ditangkap di perumahan Permata Cimanggis, klaster Jambrut, Kota Depok. Motif kedua pelaku melakukan pemunahan yakni untuk menguasai harta korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!